Hai di dunia ini pasti ada made in China nya ya dan itu merupakan bukti bahwa pemasaran dari produk-produk ini sangat mendunia sekali jadi yang perlu kita perhatikan memang bagaimana kita hati-hati untuk pemilah dan memilih gitu ya sebagai seorang konsumen yang baik ini berdasarkan pengalaman saja gitu selanjutnya kita bisa melihat marketing mix jadi dalam dalam marketing mix ini ada yang namanya kebutuhan secara ekonomis dia mengenali problem permasalahannya ya jadi apa ada variabel psikologis juga ada pengaruh lingkungan sosial situasi pembelian jadi bagaimana keempat hal ini akan mempengaruhi proses pemilihan ya keputusan consumer decision process jadi bagaimana return nice response kebutuhan terhadap ekonomi ini akan mempengaruhi bagaimana dia mengenali problemnya gitu ya dan ada motif-motif motif-motif secara rasional juga emosional setelah juga ada pengalaman experience setelah membeli ini akan menjadikan feedback ya ke pengalaman problem tersebut juga bisa mempengaruhi postpone decision ataupun mempengaruhi keputusan tersebut entah itu mencari informasi alternatif-alternatif maupun kriteria tertentu jadi bagaimana pengaruh-pengaruh dari beberapa hal yang mungkin kaitannya dengan kebutuhan ekonomi itu bisa mempengaruhi juga keputusan orang untuk membeli gitu ya Hai selanjutnya ada pasar organisasi dan perilaku pembelian kategori pasar organisasi ada yang namanya besar industri industri ini contoh misalkan kalau pembelian barang yang diperlukan untuk membuat barang lain industri ah contoh ini minsternya bukan instan yang ini ya tapi mie instan yang yang belum pakai apa ya Hai belum pakai bumbu gitu ya itu dia akan dijual terus yang membeli misalkan tukang mie tukang bakso misalkan dia akan mencreate bakso dengan mie tersebut itu mie ini bukan mie instan yang yang sering di kita beli misalkan tapi ini mie instan yang yang bisa digabung dengan yang lain-lain ini tanpa bumbu selanjutnya ada yang namanya pasar penjual reseller jadi bagaimana produk penjual konsumen melalui satu pasar penjual yang terdiri di perantara intermediaries termasuk penjual besar wholesalers ataupun distributor ada juga penjual eceran retailers ecer gitu ya yang membeli produk-produk tersebut dan akhirnya dijual lagi Hai selanjutnya ada yang namanya pasar pemerintah institusi bagaimana am Hai pasir sebut memberikan semacam pasar yang cukup komersial contoh obat ya buat obatan di rumah sakit itu tentu saja penyediaan obatnya selain dari pemerintah sendiri menyediakan ada juga beberapa pihak-pihak swasta yang mencoba masuk untuk untuk menyediakan obat ya makanya di Indonesia ada obat generik ada juga obat yang patent katanya padahal yang namanya obat gitu harusnya enggak ada perbedaan ya membedakan adalah justru nanti mungkin penyakitnya justru bukan kita berpatokan pada harga ini ini membuat yang si miskin nih obatin pakai generik ini buat si kaya nih pakai yang patent enggak harusnya enggak boleh seperti itu semua sama gitu ya menyembuhkan itu kan sebuah nilai sosial dari sebuah produk tapi kenyataannya memang agak sedikit berbeda ya tapi ini merupakan dinamisasi dari sebuah produk juga selanjutnya perilaku dari pembelian organisasi yang pertama perbedaan permintaan ada permintaan derivatif permintaan derivatif itu artinya barang industri yang timbul akibat adanya permintaan konsumen contoh misalkan karena orang butuh banget film hiburan gitu ya jadi mereka muncul dalam 3D mereka muncul dalam 4D 4 dimensi 3 dimensi terus juga menjual properti dia mencoba display display teater dan lain sebagainya jadi karena dia muncul dalam proses ketika dunia hiburan itu dibutuhkan gitu ya terus ada selanjutnya permintaan tidak elastis timbul ketika harga sebuah produk tidak berpengaruh pada permintaan contoh misalkan kenaikan harga karton ya karton untuk contoh kan kita tahu teh dalam kotak ya kotak-kotak karton itu jadi harga karton ini tidak berpengaruh di permintaan cardboard packaging jadi pembelian-pembelian karton ini ini tidak akan mempengaruhi karena biasanya mereka apa namanya permintaan yang ada itu tidak akan terpengaruh jadi contoh misalkan gini harga dari harga dari karton gitu ya itu masuk ke dalam produksi produksi barang kita ya meskipun istilahnya kan misalkan gara-gara naik harga karton jadi permintaannya menurunkan tidak juga artinya yang pengaruh mungkin nanti ke harga gitu ya berikutnya tapi biasanya dalam sebuah industri ketika ada kenaikan barang-barang tertentu biasanya mereka akan melakukan cross ataupun pemotongan di seksi-seksi tertentu sehingga barang yang dihasilkan sama dan harga yang dijual pun sama gitu ya jadi mungkin mereka akan mengurangi namanya proses produksinya gitu ya supaya nanti bisa mengimbangi dari kenaikan harga karton tersebut gitu ya dan harga karton tersebut tentu saja ini akan berpengaruh nanti ke depannya dan kalau misalkan dia bilang bahwa permintaan tidak elastis timbul ketika harga sebuah produk tidak berpengaruh pada permintaan jadi sebetulnya permintaan yang ada ini akan terpengaruh nanti setelah satu kali produksi contoh misalkan ya kita memproduksi barang terus harganya berbeda semua ongkos ini akan terpengaruh dalam ongkos produksi dan kalau dalam perusahaan biasanya akan ada potongan-potongan tertentu ya yang bisa saling membantu supaya nanti harga yang dihasilkan ataupun produksi yang dihasilkan itu efektif ataupun efisien gitu jadi tidak mempengaruhi ke harga karena nanti kalau misalkan harganya naik otomatis oh jadi mahal wah ini akan berpengaruh terpengaruh permintaan juga wah ini jadi dianggap terlalu mahal gitu sama konsumen kita terus selanjutnya perbedaan pada pembeli perbedaan pada pembeli kita sebagai profesional kita sebagai seorang spesialis kita sebagai seorang ahli dan produk yang akan dibeli gitu ya dan perbedaan dalam pengambilan keputusan bisa jadi merupakan pengembangan spesifikasi produk bisa juga mengevaluasi alternatif yang ada jadi membuat evaluasi pas setiap penjualan dan ini bisa dilihat dari hubungan jangkupannya yang saling menguntungkan coba lihat di gambar 62 di halaman 642 ya coba dilihat disitu sambil ada mungkin kalau misalkan ada pertanyaan jadi di di halaman 642 itu ada yang namanya pengenalan masalah ada pengembangan spesifikasi produk ada pencairan informasi terus ada evaluasi ada alternatif sehingga keputusan membeli terus ada evaluasi jadi prosesnya akan selalu begini barang-barang kita ataupun jasa-jasa kita ini ya jadi orang akan mengenali dulu barang kita terus juga ada wah ini kita akan mencoba juga melihat kita sebagai orang yang tahu produk gitu ya spesifikasi produk terus juga mencari informasinya selanjutnya juga menggunakan spesifikasi produk tersebut dan apakah jadi atau tidak jadinya membeli ini akan menjadi semacam feedback ataupun masukan untuk supplier vendor kita gitu ya makanya dalam sebuah produk itu ada yang namanya suara konsumen ya customer care jadi boleh telpon ke sana itu biasanya bebas pulsa telepon ini produknya kurang nih kurang banyak misalnya atau kurang manis dapat masuk boleh silahkan gitu ya makanya dalam ada nomor-nomor tertentu yang bisa dihubungi dan itu bebas pulsa dan itu memberikan masukan untuk produk untuk menjadi lebih baik lagi oke itu modul 6 kita lanjut modul 7 silahkan dilihat modul 7 keputusan bauran pemasaran ataupun marketing mix decision ini kaitannya dengan konsep pengembangan produk penetapan harga serta distribusi produk ya jadi kalau kita bicara tentang produk kita juga akan bicara tentang fitur dan manfaat produk terus juga ada pengembangan pengklasifikasi produk ada produk clients ada bauran produk ataupun produk mix ada juga identifikasi ada pengembangan produk baru ada siklus hidup produk ya mari kita lihat sekarang fitur dan manfaat produk jadi fitur dan manfaat produk itu meliputi kualitas baik tangible maupun yang intangible gitu ya jadi ini kurang intangible tingkatan produk jadi tingkatan produknya kaitannya dengan misalkan ada core benefit usaha yang paling inti terus juga ada basic product ada juga expected product ada augmented product jadi kalau misalkan ada juga yang namanya potential product kalau core benefit adalah jasa atau benefit yang paling dasar inti yang dibeli oleh konsumen contoh misalkan kita menggunakan hotel jasa hotel kita kan untuk istirahatan tidur gitu ya gak mungkin buat yang lain gitu ya itu basicnya itu corenya intinya terus juga ada basic product produk dasar terdiri di berbagai produk yang sudah seharusnya ada misalkan sebuah kamar hotel sudah ada pasti yang namanya tempat tidur basic banget jadi biasanya standar tempat tidur ada kamar mandi ada handuk ada meja lemari tv misalkan terus ada expected product jadi kalau misalkan kita menggunakan hotel pengennya hotelnya itu kan berfungsi dengan baik jadi disewa bersih lampu nyala AC dingin dan sebagainya terus ada juga augmented product ataupun perluasan product yaitu misalkan produk tersebut melebihi harapan konsumen jadi kalau misalkan ada juga yang paket-paket contoh misalkan di di Taiwan ada paket wisata dengan hotel plus hotel terus juga ada potential product potensial product itu biasanya perluasan dari transformasi product yang ada jadi membedakan product bagaimana mereka mencoba untuk menjadi lebih unik dari produk-produk yang lain contoh misalkan pesawat contohnya pesawat ada bangku safe belt bangkunya empuk TV terus juga mungkin bisa pesen film atau kalau di di buku ini dikatakan bahwa Singapore Airlines menyediakan mall di dalam pesawat dan biasanya juga dalam pesawat suka ada yang jualan jualan jadi Airlines-nya itu sendiri berjualan banyak yang beli untuk oleh-oleh dan sebagainya oke selanjutnya penggolongan produk buat tipe penggolongan produk yang pertama kita bisa lihat dari wujud dan ketahanan durability dan tangibility-nya itu juga yang kedua jenis pembelinya ada consumer product ada investor product jadi kalau misalkan durability itu daya tahan produk yang tidak tahan lama contoh kita punya usaha misalkan restoran berarti barang-barang makanannya tidak tahan lama jadi kita harus memperhatikan ada berapa banyak makanan yang kita produksi jangan sampai kelebihan jangan sampai juga kekurangan itu juga durable goods produk tahan lama produk berwujud tangible jadi itu juga ada jasa yang produknya intangible dan tidak dapat dipisahkan inspirable ada juga yang tidak tahan lama ada perishable dan itu harus kita perhatikan betul-betul bagaimana ada juga barang-barang yang consumer product barang-barang untuk konsumen dikonsumsi ada juga barang-barang yang menjadi industrial product ataupun produk-produk industri jadi berdasarkan jenis pembeli ada juga yang namanya convenience goods services ada convenience services itu bisa murah cepat dikonsumsi rutin mudah didapatkan contoh ada fast food ada convenience store ada ya convenience store mungkin di Taiwan ada banyak 7-11 ada family mart itu convenience store ada high life gitu ya susu bisa didapatkan kapan saja sekarang tidak harus menunggu sapi sehingga pagi misalkan sekarang sudah ada banyak di toko-toko 24 jam dan dibungkus dalam kemasan-kemasan yang menarik shopping goods services agak mahal jangan dibeli bisa dibandingkan mereknya contoh TV TV ada banyak merek-merek yang mahal murah sedang ada juga yang mungkin keluaran terbaru style lama jadi ini merupakan shopping goods services ada juga yang namanya specialty goods ataupun specialty services jadi karakteristiknya unik sangat penting dan mahal contoh mobil juga ada catering catering ini unik dan penting kalau dalam perkawinan jadi kalau tidak ada makanan orang bisa ngamuk semua ya juga ada unsought product product yang tidak dicari atau unsought services tidak terpikirkan oleh konsumen contoh asuransi ada kamus juga ada ensiklopedia juga asuransi orang di Indonesia belum menjadi sebuah kepentingan tapi kalau di Taiwan sendiri kalau tidak bayar asuransi bisa didenda itu ya atau kalau tidak ini bisa mempermudah kita untuk mendapatkan jasa layanan kesehatan yang layak dengan harga yang murah selanjutnya kita bisa lihat product industrial expense item jadi material jasa yang dikonsumsi dalam satu tahun dan digunakan dalam proses produksi contoh terigu untuk mie instan ya juga ada capital item tahan lebih dari satu tahun mahal dan tahan lama contoh misalkan mesin nah teman-teman yang ada di pabrik tahu mungkin ya bahwa ada yang namanya capital item itu jadi modal yang cukup kuat bagi pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan tersebut jadi mesin jadi product industrial selanjutnya ada product lines ini product di halaman 77 coba dibuka 777 78 kompok produk yang mirip untuk konsumen yang serupa namun tidak identik terus juga ada lini product ini mirip putih ukuran ada tipe barangnya atau jenis-jenisnya terus kualitasnya ada warna serta harga nah makanya ada yang namanya diversifikasi produk yang ada ya jadi memperluas cakupan produk di luar produk-produk yang sudah ada jadi sebuah perusahaan misalkan dengan perlengkapan rumah tangga awalnya cuman penyedot debu misalkan terus nanti dikembangkan menjadi alat cuci piring juga alat cuci baju dan lain sebagainya jadi ada alat-alat yang memang bisa digunakan gitu ya sama dengan produk-produk household ataupun rumah tangga nah selanjutnya kita coba lihat ke bauran produk ataupun produk mix gitu ya atau produk assortment jadi produk mix ataupun produk assortment adalah mengelompokkan atau mengkombinasikan dengan variasi yang produk kita warkan dalam perusahaannya yang terdiri dari lebar width panjang length terus juga ada kedalaman depth dan konsistensi tertentu jadi width-nya contoh misalkan seberapa banyak perbedaan di produknya contoh misalkan ada deterjen pasta gigi sabun batangan popok tisu kertas dan sebagainya jadi ada banyak dalam satu merek eh dari berbagai merek sorry jadi kalau misalkan ini contoh misalkan perusahaan P&G Procter & Gamble mereka Unilever juga mungkin atau mungkin juga perusahaan yang lain mereka punya banyak produk ada pasta gigi ada sabun batangan ada popok tisu shampoo dan lain sebagainya slank bawaran produk artinya jumlah total item produk yang ada dalam bawaran terdapat total 25 item produk terus juga depth satu bawaran produk artinya seberapa banyak variasi yang tawarkan setiap produk satu lini contoh mereka sampo merek head and shoulders memiliki tiga ukuran misalkan ada yang kecil ada yang menengah ada yang gede sama juga dengan misalkan pasta gigi pepsodan misalkan ada yang mini ada yang medium ada family jadi banyak sekali terus ada konsistensi satu bawaran produk seberapa dekat hubungan antar berbagai produk dalam penggunaan akhir penggunaan permintaan produk serta juga saluran distribusi yang digunakan misalkan produk-produk yang procter dan gamble terus ini konsisten berada jalur consumer goods menggunakan saluran distribusi yang sama jadi produk-produk rumah tangga kebutuhan-kebutuhan daily life kita contoh ada pasta gigi ada shampoo ada sabun kebutuhan anak dan sebagainya selanjutnya kita mengidentifikasi produk bagaimana kita bisa melihat yang namanya merk ataupun branding jadi merk atau branding bisa jadi menjadi sebuah nama bisa jadi istilah bisa jadi tanda bisa jadi simbol desain atau kombinasi semua itu misalnya ada identifikasi barang jasa perbedaan dengan pesaingnya terus juga makna merk tersebut ada atribut-atributnya ada manfaatnya ada budaya keperibadian penggunaan jadi misalkan merk itu biasanya akan dikenal ketika sering muncul sering muncul dan dikenalkan contoh misalkan merk nasional ada tolak angin terus juga ada yang license itu ada danon itu dari Perancis terus juga ada private brand ada hero ada giant dan sebagainya itu merupakan salah satu jenis merk terus yang kedua mengemas produk ataupun packaging produk tiga level pengemasan pertama ada primary package ada secondary package dan shipping package jadi kalau misalkan ada primary package itu biasanya itu barang yang memang langsung di dalamnya produk yang akan dipakai contoh lotion jadi ada botolnya atau botol tersebut isinya lotion itu primary primary secondary secondary itu biasanya botolnya dimasukkan ke dalam kardus kotak kertas terus ada kalau shipping package itu biasanya misalkan kotak-kotak lotion itu nanti dibikin 12 satu lusin misalkan terus dikasih plastik lagi yaitu bagiannya dinamakan shipping package gitu ya ada primary primary atau juga ada secondary dan ada shipping package selanjutnya manfaat kemasan yang pertama self-service jadi yang beli bisa melayan dengan dirinya sendiri gitu ya mengambil produk tersebut dan nanti tinggal ke kasir saja terus juga ada consumer influence ataupun tingkat kemampuan konsumen semakin tinggi kemampuan konsumen jadi mereka akan kesintai konsumen terpaya lebih tinggi pada produk-produk kemenjidangan kemasan yang lebih baik dari penampilannya kehandalannya prestisnya dan bentuk-bentuk kemasan yang lebih baik coba teman-teman amati ya di kelas convenience store ataupun di Taiwan sendiri di seluruh Indonesia juga sudah ada sekarang convenience store tapi kalau misalkan di Taiwan sendiri bagaimana misalkan nasi dibungkus buah-buahan dibungkus di package packagingnya sangat menarik entah itu kaitannya dengan kesehatan entah itu dengan kaitannya dengan kenyamanan orang akan lebih senang belinya jadi memang agak sedikit mahal package di Taiwan bagaimana mereka mengemas dari nasi kepal menjadi kemasan yang cukup menarik untuk orang bisa beli nah ada juga kalau namanya package itu bisa menandakan juga merek dan image perusahaan package yang bagus berarti perusahaannya Bonavit juga kesempatan inovasi misalkan ada wadah yang menarik atau juga melindungi hak milik dan intelektual di beberapa negara kemasan-kemasan kadang-kadang harus dituruk gitu ya ada supaya menghindari pembajakan gitu selanjutnya kita coba lihat tentang labeling jadi fungsi labeling itu berupakan bagian dari kemasan produk yang mengidentifikasi menunjukkan nama produk terus juga ada produksi yang memproduksi terus juga apa saja yang menjadi elemen produk jadi contoh misalkan minstan dulu ya Taiwan sempat rame minstan Indonesia yang dilarang masuk karena tidak memenuhi standar kesehatan di Taiwan misalkan jadi nama produknya ada produsennya siapa terus juga apa konten dalam terkini